Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student, how are you today? Hari ini kita belajar di kelas 11 yaitu mengenai larutan penyangga atau disebut sebagai BAPAR BAPAR atau larutan penyangga yaitu adalah larutan yang dapat mempertahankan PH nya jika ditambah sedikit asam atau sedikit basa Maksudnya yang jika dia asam kalau dia ditambahkan basa sedikit dia masih bisa mempertahankan PH nya Oke langsung saja kita contoh larutannya ada 5 larutan contohnya larutan 1, larutan 2, larutan 3, larutan 4, larutan 5 ada 5 larutannya ya untuk PH awal semuanya untuk PH awal larutan pertama yaitu ada 5 larutan yang kedua 7 larutan yang ketiga 8 larutan yang keempat 9 larutan yang kelima 4 kelima larutan tersebut PH nya berbeda terus ditambahkan sedikit ya ditambahkan sedikit baik itu untuk yang larutan yang pertama ditambahkan sedikit asam PH nya berubah sedikit dari 5 menjadi 4,9 0,1 maka ini 5 ke 4,9 masih disebut sebagai larutan penyangga terus ditambahkan sedikit basa PH nya berubah menjadi dari 5 menjadi 5,2 maka disebut untuk larutan yang pertama ini disebut sebagai larutan yang penyangga atau babak untuk yang contoh yang kedua larutan yang kedua PH awalnya 7 ditambahkan sedikit asam PH nya langsung berubah menjadi 7 berarti perubahan PH nya kira-kira menjadi 3 terus kalau ditambahkan sedikit basa dari larutan yang kedua ini PH nya awalnya 7 berubah menjadi 10 maka untuk larutan yang kedua ini bukan disebut sebagai babak atau larutan penyangga contoh yang berikutnya yang ketiga yaitu larutan yang ketiga PH awal 8 ditambahkan sedikit asam PH nya berubah menjadi 5,3 kalau ditambahkan sedikit basa menjadi 12,5 untuk larutan yang ketiga bukan disebut sebagai larutan penyangga atau babak contoh berikutnya larutan yang keempat PH awalnya 9 ditambahkan sedikit asam berubah PH nya 8,5 0,5 perbedaannya perubahannya terus kalau ditambahkan sedikit basa berubah PH nya dari 9 menjadi 9,3 maka untuk larutan yang keempat ini bisa dikategorikan sebagai larutan babak atau penyangga karena dapat mempertahankan PH nya untuk larutan yang yang kelima PH awalnya 4 ditambahkan sedikit asam PH berubah menjadi 2,1 ditambahkan sedikit basa PH berubah menjadi 8,2 maka untuk larutan yang kelima ini bukan disebut sebagai babak atau bukan sebagai larutan penyangga ingat larutan penyangga atau babak itu adalah larutan yang dapat mempertahankan PH nya jika ditambahkan sedikit asam atau jika ditambahkan sedikit basa maka diantara yang kelima ini dikategorikan sebagai larutan penyangga yaitu adalah larutan yang pertama dengan larutan yang keempat ada 2 jenis larutan penyangga yang pertama yaitu adalah asam lemak dengan basa konjugasinya contoh campurannya yaitu adalah CH3COOH asam lemak ditambahkan dengan NHOH basa kuat menjadi CH3COOH ditambahkan dengan H2O ingat penyangga itu adalah asam lemak dengan basa konjugasinya rumus asam lemak dengan basa konjugasinya menentukan PH nya maka kita cari dulu konsentrasi H plus konsentrasi asamnya konsentrasi asamnya sama dengan KA dikalikan dengan mol asam dibagikan dengan mol basa konjugasinya saya ulangi lagi konsentrasi asam sama dengan KH dikalikan dengan mol asam mol asam disini maksudnya mol asam lemak dibagikan dengan mol basa konjugasinya mol asam dibagikan dengan mol basa konjugasinya setelah kita dapat nanti konsentrasi H plus baru kita cari PH PH sama dengan min logaritma konsentrasi H plus ya jenis yang kedua basa lemak dengan asam konjugasinya rumus mencari PH nya yaitu kita tentukan dulu konsentrasi basanya konsentrasi OHan negatif sama dengan KB dikalikan dengan mol basa mol basa mol basa lemak dibagikan dengan mol asam konjugasinya lanjut setelah dapat konsentrasi OHan kita cari POH setelah dapat POH baru dapat PH POH sama dengan min logaritma konsentrasi OH negatif konsentrasi OH negatif dapat dari sini setelah dapat POH kita cari PH PH sama dengan 14 dikurang POH berikutnya masuklah kita ke contoh soal larutan 100 ml CH3 COH dengan konsentrasi 0,5 M dicampurkan dengan 50 ml larutan NHO dengan konsentrasi 0,2 M KA daripada CH3 COH sama dengan 10 pangkat mil 5 maka PH campuran tersebut adalah ya diketahui mol daripada CH3 COOH sama dengan 15 milimol itu kita dapat dari M sama dengan N dibagikan dengan volume sehingga N sama dengan M dikalikan dengan V ini mol CH3 COH 100 volumenya 100 ml konsentrasinya 0,15 maka molnya 15 milimol untuk NHOH 10 milimol ya reaksinya kita buat reaksinya CH3 COOH ini sebagai asam lemahnya NHOH sebagai basa kuat menghasilkan CH3 COOH ditambahkan dengan H2O ingat untuk penyangga itu adalah ini asam lemah dengan basa konjugasinya ya kita masukkan angkanya mol mula-mula daripada CH3 COOH mol mula-mulanya yaitu adalah 15 milimol mula-mula untuk NHOH yaitu adalah 10 milimol ini belum ada nilainya karena belum bereaksi terus yang terurai apakah CH3 COOH atau NHOH yang terurai kuncinya lihat nilai molnya yang paling rendah antara 15 dengan 10 maka yang terurai adalah 10 milimol ini juga 10 milimol CH3 COOH juga 10 milimol ya untuk mendapatkan mol dalam keadaan setimbang yaitu kita kurangkan kita kurangkan 15 dikurangi dengan 10 sama dengan 5 milimol 10 kurang 10 itu habis ini 10 milimol ya sudah dapat mol dalam keadaan setimbang untuk asam lemahnya 5 untuk basah konjugasinya 10 kita masukkan rumusnya konsentrasi H plus sama dengan KA KA nya diambil yaitu adalah 10 pangkat milimol mol asamnya yaitu adalah 5 ini ya mol asamnya 5 bol basah yaitu 10 maka didapatlah ini 5 kali 10 pangkat min 6 ini baru konsentrasi asamnya sedangkan yang ditanya yaitu adalah pH nilai ini kita masukkan sama dengan min logaritma 5 kali 10 pangkat min 6 maka pH sama dengan 6 kurang logaritma 5 ya sekian dan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati